Guru ini meminta muridnya menggambar tentang keadaan masa depan untuk diletakkan di kapsul waktu. 50 tahun ke depan, akan ada anak-anak seusia mereka yang membuka kapsul waktu itu. Seorang anak perempuan menulis dengan terburu-buru. Sayangnya, yang ia tulis hanyalah angka-angka. Tidak ada yang mengerti. Sampai gurunya mengambil surat miliknya yang belum selesai ditulis. Kapsul itu dikubur dalam tanah. Anak perempuan itu menghilang. Si guru menemukan anak itu di dalam ruang peralatan. Tapi si anak masih saja menulis. Menggunakan jarinya hingga terluka. Dia akhirnya selesai menulis. 50 tahun kemudian, kapsul itu digali. Dan seorang anak lelaki mengambil sepucuk surat. Dia tercengang. Dia melihat suratnya. Yang hanya berisikan barisan angka-angka. Caleb membawa suratnya pulang. Ayahnya John adalah seorang dosen. Tapi dirinya juga tidak mengerti isi surat tersebut. Sampai ia secara tidak sengaja membasahi surat itu. Dirinya menjadi penasaran. Dirinya menjadi penasaran. Mengecek serangkaian angka tersebut melalui internet. Yang muncul adalah peristiwa 9 per 11. Menewaskan 2.996 orang. Ternyata angka-angka ini, sama persis dengan tanggal dan korban jiwa. Masih ada serangkaian angka lagi. Tapi ia tidak mengerti maksud persisnya. Dia panik. Dan menyalin semua angkanya. Mengecek setiap kombinasi angka. Dan menandainya. Dia semakin cepat dan cepat. Ingin membuktikan bahwa ini semua hanya kebetulan. Tapi gagal. Karena masih ada 3 kombinasi angka yang belum terjadi. Tidak ada yang salah dari kejadian ini. Ketika ia mencocokkan angkanya. Akhirnya ia berhenti. Karena tertulis 2008-10-19. Ada angka berjumlah besar yang mengikuti. Kalau berdasarkan teori miliknya. Angka di belakang adalah jumlah kematian. Kali ini jumlah kematiannya. Sebesar populasi planet. Dirinya shock. Gelas anggur terjatuh dari tangannya. John memberitahu temannya. Tapi temannya tidak percaya. John memberitahunya akan ada sebuah kejadian besok. Dengan korban 81 orang. Temannya masih tidak percaya. Dan berdebat dengan John. Dia mencari guru dari si anak perempuan. Ingin tahu keberadaan anak perempuan tersebut. Karena hanya dirinya lah yang mengetahui kebenarannya. Si guru mendengar anak perempuan itu sudah meninggal. Si guru mendengar anak perempuan itu sudah meninggal. Astaga. Harapan John hilang. Keesokan hari pun tiba. John. Menonton televisi sepanjang hari. Dia ingin mengetahui. Apakah akan terjadi kecelakaan. Tapi sampai subuh. Masih tidak terjadi apa-apa. Saat akan menjemput calep. Jalanan macet sekali. Di sistem navigasi mobilnya. Tertulis koordinat lintang dan bujur. Dia menyadari tulisan itu adalah sandi. Bisa saja koordinat. Dan kecelakaan itu diprediksi. Akan terjadi di jalanan ini. John keluar dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu. Sebuah truk terguling. Tapi tidak ada yang meninggal. Kecelakaannya bukan saat ini. Tapi saat itu juga. Orang di depannya panik dan lari. Dia menoleh. Datang pesawat yang jatuh. Dan meledak. Akhirnya kecelakaan itu terjadi. John menghampiri puing pesawat itu. Mencoba menolong satu orang. Dengan harapan orang itu selamat. Agar ramalan tidak terjadi. Tapi pesawat meledak kembali. Api berkobar karena bahan bakar. Membuat susah bernapas. Dalam musibah itu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Berita melaporkan. Korban jiwa sejumlah 81 orang. Sama dengan ramalan di kertas itu. Tuhan pasti sedang bercanda. John berusaha mencegah kejadian-kejadian ini dari terjadi. Dia datang ke rumah si anak penulis surat. Berharap bisa menemukan saudara dari si anak. Lalu. Bertemu dengan anaknya. Dan mengikutinya. Mengajaknya berbicara. Walau John sulit mengajak dirinya mengobrol. Dirinya memberitahu soal musibah yang diramalkan ibunya. Tapi anaknya tampak jijik dan takut. Dia langsung pergi tanpa pikir panjang. Melihat akan terjadi musibah lagi. John menelpon polisi. Memperingati polisi. Atau akan ada banyak orang yang mati. Dia hanya bisa menggunakan telepon umum. Jika tidak polisi akan menangkapnya. Polisi tentu saja tidak percaya. John tidak tahu harus berbuat apa akhirnya. Pergi ke koordinat kecelakaannya. Yang merupakan stasiun kereta bawah tanah. Banyak orang. Dia mencoba menemukan orang yang mencurigakan. Bukan dia. Juga bukan dia. Bisa jadi siapa saja. Betul pasti orang itu. Dia mengejar. Orang itu mati-matian. Karena mereka berdua lari dengan cepat. Mereka menarik perhatian polisi. Akhirnya tertangkap. Sayang sekali. Salah orang. Kereta mulai bergerak. Tapi belum sampai berapa meter. Ada kereta lain yang mengarah ke kereta ini. John menyelamatkan seorang wanita dan anak kecil. Mencoba menghindarkan mereka dari kecelakaan. Orang-orang di stasiun tidak punya waktu untuk kabur. Dan menjadi korban. Selesai sudah. Mereka tidak bisa tertolong. Walau sudah mencoba menyelamatkan diri. Setelahnya. John selamat. Begitu juga dengan wanita dan anak kecil yang ia selamatkan. Tapi di stasiun begitu hening. Dia gagal lagi. Dan pulang untuk mandi air dingin. Dia sadar. Masih ada satu musibah terakhir. Cepat atau lambat dirinya akan mati. Ia membawa calep ke rumah wanita itu lagi. Wanita itu ternyata sudah menunggu John. Dan tidak menghindarinya lagi. Karena musibah terakhir ini. Dapat membunuh semua orang. Daripada menunggu untuk mati sendiri. Lebih baik untuk mencoba bertahan hidup. Dan melawan. Mereka pergi ke rumah ibu si wanita. Rumah ini sudah lama tidak dikunjungi. Ditinggalkan. Mereka mencoba mencari petunjuk di kamar. Tidak bisa dihindari. Setelahnya. Mereka menemukan sebuah lukisan. Yang digambar oleh ibunya. Yang digambar oleh ibunya. Dan ada seorang yang sedang berlutut di depan api. Apakah musibah ini berkaitan dengan matahari? John menemui temannya lagi. Memberitahunya musibah terakhir adalah. Adalah badai matahari. Akan ada gelombang badai matahari yang menghancurkan bumi. Temannya tegang. Karena di hadapan matahari. Mereka tidak bisa apa-apa. Tapi masih belum selesai. Anak John. Caleb dan anak wanita itu. Abi. Mulai bisa memprediksi musibah yang akan terjadi. Mereka dapat mendengar semacam suara. Dan suara ini memberitahu mereka segalanya. Putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa. John tidak mau tinggal diam. Teringat guru si anak perempuan pernah berkata. Masih ada serangkaian angka di ruang peralatan. Pintu kayunya dicopot. Dan mulai dibersihkan oleh John. Beberapa menit kemudian John mendapatkan angka baru. Yang berupa koordinat. John berlari ke mobil. Dan berusaha membawa mereka ke tempat aman. Mereka menuju tempat isi bensin. Dan setelah isi bensin. Caleb dan Abi sudah tidak ada. Ternyata ada orang yang menculik mereka. Pada saat mengejar si penculik. Si wanita tertabrak mobil. Dan meninggal. John mengikuti arahan penjaga tempat isi bensin. Dan sampai ke hutan. Yang ternyata adalah posisi koordinat. Kali ini. Sistem navigasi tidak berfungsi. Hanya ada sepasang jejak ban di jalan. Yang pastinya milik si penculik. Dia terus mengikuti jejak ban. Sampai menemukan mobil curian. Dia menemukan si penculik. Berniat menembaknya. Tapi dihentikan oleh sebuah suara. Caleb dan Abi baik-baik saja. Ternyata. Orang-orang berpakaian hitam ini bukanlah manusia. Tapi mereka datang dari planet yang jauh dari bumi. Mereka ingin membawa Caleb dan Abi. Agar mereka selamat. Ketika John melangkah menuju pesawat luar angkasa. Ia dihentikan. Karena ia tidak terpilih. Lalu John mengucapkan. Selamat tinggal kepada Caleb. Mereka tidak bisa bertemu lagi. Kemudian mereka pun pergi. John melangkah ke mobil. Tidak ada yang bisa mencegah musibah ini. Dia hanya ingin pulang. Walaupun dunia hancur. Jika ada kalian maka tidak akan merasa kesepian. Tidak ada yang harus mencari. Di planet lain, Caleb dan Abi berhasil bertahan hidup. Planet ini sangat besar. Tapi hanya ada mereka berdua. Dari sini, mungkin merupakan asal-usul kehidupan.